Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A5s jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya tanpa menghilangkan foto dan video pada album galeri handphone ini sebelumnya kita siapkan dulu kabel data langsung aja kita colokkan kabel data ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini sudah aku siapkan ada MTK Utility kebetulan disini aku menggunakan versi 3.8 yang terbaru sudah muncul mungkin nanti aku akan update versi MTK Utility yang terbaru saja mari kita ekstrak dulu filenya untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua seperti ini kemudian kita klik ok aja dan kita tunggu sampai terekstrak kemudian kita bisa jalankan file ekse nya mtkutility.exe kita double klik sampai toolnya berjalan seperti ini nah menggunakan tool ini kita akan coba menghapus kunci layar pada OPPO A5s namun sebelum kita hubungkan handphone ke komputer kita bisa matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian swipe ke bawah ketika handphone sudah mati kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer namun sebelumnya kita pilih dulu menu factory reset meta disini ada dua menu bisa gunakan factory reset meta jika tidak bisa maka silahkan gunakan factory reset meta 2 oke kita pilih yang atas dulu factory reset meta kita klik sampai muncul keterangan waiting for MTK USB device kemudian kita hubungkan handphone ke komputer dengan cara kita tekan dan tahan tombol volumenya jadi kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan menggunakan jempol di tangan kiri kita sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya handphone sudah terbaca oleh toolnya kita bisa melepas menekan tombol volume dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke metamode perhatikan ada tulisan metamode pada pojok kiri bawah layar handphonenya kemudian layar handphone ini berubah menjadi warna hijau kita tunggu saja sampai proses reset user datanya selesai ini dia resetting user data sudah sukses kemudian rebooting from metamode juga sudah sukses handphone akan otomatis restart kemudian masuk ke recovery mode perhatikan ada tulisan recovery mode pada pojok kiri bawah layarnya kita tunggu saja sampai handphone ini otomatis masuk ke recovery mode dan otomatis melakukan proses wiping data seperti ini tinggal menunggu saja sampai proses wipingnya selesai kemudian kalau proses wipingnya sudah selesai maka handphone akan otomatis restart seperti ini kemudian kembali menyala pada logo Oppo selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan metode reset user data atau menghapus kunci layar menggunakan metamode dengan MTK utility tool tadi tidak akan menghapus foto dan video jadi isi pada album galeri tetap utuh tidak akan terhapus namun untuk kontak catatan aplikasi semuanya terhapus yang tidak terhapus hanya isi pada album galeri saja oke kita percepat proses loadingnya dan sekarang handphone sudah selesai proses loadingnya masuk ke tampilan pilih bahasa bisa kita lepaskan dulu kabel datanya sampai disini kita tidak perlu melakukan setup handphone ini secara manual kita akan bypass saja langsung masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun google nya cara bypassnya kita pilih menu emergency call pada pojok kiri bawah ini langsung saja kita klik emergency call kemudian kita ketikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar dan kita tunggu sampai handphone otomatis masuk ke tampilan not sign in seperti ini untuk masuk ke tampilan menu tinggal kita klik menu setup phone saja maka handphone sudah bisa terbypass masuk ke tampilan menu namun tetap dengan default bahasanya adalah bahasa inggris untuk mengganti bahasanya tinggal kita ganti saja secara manual melalui menu setting atau pengaturan kita coba ganti dulu masuk ke menu setting kemudian kita masuk lagi ke bagian bahasa dan wilayah disini kita ganti wilayahnya menjadi Indonesia kemudian untuk bahasanya juga kita ganti menjadi Indonesia juga klik dan pojok kanan atas dan ubah ke Indonesia ini dia sekarang handphone ini sudah berbahasa Indonesia kita cek dulu di album gallery atau menu foto tampaknya disini untuk foto dan videonya belum pulih ya memang membutuhkan beberapa saat proses loading agar foto dan video pada album gallery atau menu foto ini kembali kemudian ini ada notifikasi untuk mengaktifkan kunci aplikasi tampaknya tidak begitu penting ya kita cek lagi di menu album atau menu foto kita tunggu oke kita refresh lagi kita coba masuk ke menu foto lagi dan ini dia foto dan videonya sudah kembali lagi bahkan mungkin jika kita pernah menghapus foto berada di album terhapus foto yang kita hapus tersebut juga tidak hilang bisa kita pulihkan lagi cukup mudah hanya sekali klik saja untuk menghapus kunci layar yang lupa pada OPPO A5s tanpa harus menghilangkan isi dalam album foto album gallery baik itu foto ataupun video ini adalah OPPO A5s dengan versi Android 8.1.0 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati